Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Maki mendesak kejaksaan agung untuk memanggil politikus BD Perjuangan Masinton Pasar Ibu. Masinton diminta memberikan informasi mengenai dugaan dana dari mafie minyak goreng untuk membiayai penundaan pabilih. Pemerintah Koordinator Maki, Boya Bin Saiman menyampaikan keterangan pers di gedung KPK usai memenuhi panggilan pemeriksaan dalam kasus Bupati Banjar Negara Budi Sarwodo. Boya Min menegaskan pemanggilan Masinton dalam pengusutan mafie minyak goreng sangat relevan. Jika terbukti ada aliran uang dari mafie minyak goreng kebanyak pihak, termasuk untuk mensponsori gerakan penundaan pabilih, maka kejaksaan agung harus segera melakukan pemeriksaan. Boya Min juga akan berkoronasi dengan kejaksaan agung untuk mencerah tersangka mafie minyak goreng dengan pasal tidak pidana pencucian uang. Kalau memang ada duit itu kemana-mana ya, saya minta untuk diundang Pak Masinton. Atau kedua, mengimbang Pak Masinton untuk datang menyampaikan informasi seperti saya menyampaikan informasi awal tanggal 15 Maret. Atau tertinggi, Pak Masinton mengusulkan hak angket untuk melakukan pansus, melacak seluruh dugaan aliran uang yang terkait dengan minyak goreng. Itu paling bagus. Saya malah mengharapkan Pak Masinton nanti habis reses mengusulkan hak angket dan membentuk pansus untuk melacak semua dugaan aliran dana. Dan bisa menganggil PPATK, bisa mengambil BI, bank-bank juga bisa dipanggil, OJK bisa dipanggil, sehingga ketahuan dugaan aliran dana itu kemana saja.